Bagaimana dengan usia ideal pernikahan anak itu sendiri Ibu? Ya, kalau kita melihat surat An-Nisa ya, ayat 6 Disitu dinyatakan Wabta luliyata mahatta idha balagun nikah Fa'in anastum minhum rusdan fadfa'u ilayhim amualahum Nah, dari sini kan berarti Anak yatim kalau sudah mencapai usia nikah Dan kalau kamu melihat dia rosyid gitu ya Maka berikanlah kepada mereka hartanya Nah, berarti dari sini memang nikah itu Dihubungkan dengan rusdun Ketika sudah mencapai usia rosyid Rosyid itu berarti ya lebih dari memayis balik gitu ya Jadi sudah betul-betul dia bisa memanage kan Karena ini kan hubungannya dengan hartanya dia bisa memanage Kemudian juga berumah tangga dia siap matang Maka saat itulah dia boleh untuk menikah Kalau mungkin di Indonesia maka kita ikut undang-undang saja Misalnya sekarang 19 tahun begitu ya Karena yang namanya undang-undang itu pasti berdasarkan riset gitu ya Sudah dipeliti betul begitu ya bagaimana usia yang matang Dan itu pun kan usia minimal Apalagi sekarang kita generasi itu bukan lagi generasi X, Y, Z Tapi generasi stroberi lah gitu ya Generasi miceng dan sebagainya Maka perlu sekali untuk matang bagi anak-anak kita Menuju dewasa agar bisa memanage rumah tangganya dengan baik Karena inginnya kita keluarga itu sakinah mawadah warohmah Oke, berarti itu bahwa kita tidak diperkenankan untuk melakukan praktek nikah di bawah umur Yang diatur dari dalam undang-undang adalah minimal usia anak untuk menikah itu sekitar 19 tahun Terima kasih